Kids, berikut ini soal dan jawaban materi tentang pemerintahan kota dan desa untuk kelas 4-6 sekolah dasar. Program belajar dari rumah TVRI, Rabu, 26 Agustus 2020. Pastikan ajak orang tua atau kakamu untuk berdiskusi ya. Yuk kita simak soal dan jawabannya. Pertanyaan nomor 1. Mengapa kepala desa dipilih oleh warga, sedangkan lurah diangkat oleh bupati atau wali kota? Yuk kita lihat jawabannya. Kepala desa adalah orang yang memimpin sebuah desa. Kepala desa dipilih oleh warga dan menjabat selama 6 tahun. Kepala desa bukanlah pegawai negeri sipil dan digaji oleh kas desa. Sementara lurah adalah orang yang memimpin sebuah kelurahan. Lurah diangkat oleh bupati atau wali kota. Lurah termasuk pegawai negeri sipil dan digaji oleh pemerintah daerah. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana supaya desa atau kelurahan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik? Yuk kita lihat jawabannya. Supaya desa atau kelurahan bisa berjalan dengan baik, tentunya harus ada pembagian kerja dalam pemerintahannya. Pemerintah desa atau kelurahan akan mengelola segala keperluan di daerahnya. Seperti berapa banyak puskesmas yang dibutuhkan atau jalan rusak mana saja yang harus diperbaiki. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan mengapa Kapolsek dan Ramil dan tokoh masyarakat dijadikan sebagai kelompok penasehat dalam struktur organisasi kecamatan. Yuk kita lihat jawabannya. Struktur organisasi kecamatan dipimpin oleh camat. Camat akan berkoordinasi dengan kelompok penasehat, yaitu Kapolsek dan Ramil dan tokoh masyarakat. Kapolsek dan dan Ramil dijadikan kelompok penasehat karena tugas Kapolsek dan dan Ramil adalah menjaga keamanan, menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat di tingkat kecamatan. Sementara tokoh masyarakat biasanya adalah seseorang yang dihormati di suatu daerah sehingga keputusannya bisa dijadikan acuan oleh camat untuk menentukan sesuatu kebijakan. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman dan subscribe ya! Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman dan subscribe ya!